Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel OJ85 pada video kali ini saya akan melanjutkan dari video saya yang saya posting beberapa waktu lalu tentang inverter kita on kipasnya berputar berarti nyala dan inverternya sudah saya buatkan box seperti ini boxnya cukup simple dan compact dan kali ini saya akan menjelaskan dan memberikan sedikit apa sih yang ada di dalam box ini Oke sekian terus check it out Oke teman-teman jadi ini dia boxnya memang tidak ada yang spesial di kotak yang ini cuman ada aki inverter dan trafo tapi di sini ini saya buat cukup compact dan fleksibel karena bisa dibawa sesuai dengan jangkauannya cukup berat ini cukup berat karena ada aki nya ini kita buka saja jadi ini dia dalamnya ada beberapa komponen yang sudah saya masukkan ke dalam box ini ada trafo helco dan dioda ini untuk unit chargingnya sedangkan untuk bagian inverternya sendiri dan aki sudah saya letakkan di sini saya buat boxnya ini cukup fit ya apa fit ukurannya jadi saya buat se-nya ramping mungkin jadi tidak terlalu besar nanti dimensinya jadi yang saya gunakan yaitu aki yang kemarin saya posting aki bekas motor Honda Tiger dengan ampere sekitar 7 ampere power diusahakan diusahakan akinya ini bisa dilepas bisa dicepot ini untuk memantau kondisi air akinya jadi suatu waktu kita bisa mengecek air akinya dan mohon maaf nah disini saya tidak bisa memperlihatkan cara perakitannya tapi saya akan menjelaskan wiringnya dan sudah saya siapkan skemanya untuk wiringnya sendiri saya rasa cukup mudah dimengerti karena ini rangkaiannya sangat simpel hanya ada unit charging disini ada trafo output 12-12 volt disarahkan dengan dioda dan ini LED nanti untuk indikator ketika proses charging berjalan ada Hai dan kemudian di baterai dan disalurkan ke inverter dan disini ada trigger atau saklar untuk posisi posisi yang ini posisi on pada inverter dan posisi yang ini untuk on pada charging jadi sangat simpel dan mudah dipahami baik Sekarang kita akan demonstrasikan jadi ini stekernya untuk chargingnya Hai dan posisinya ada di off ya maaf saya menduknya dengan tangan kiri kita colokkan disini ini dan untuk posisi yang kekiri Hai adalah posisi charging dan lampu indikator ini menyala Hai dan posisinya tidak bisa di on di inverternya karena sudah di blok disaklarnya itu sendiri dan untuk mengaktifkan inverternya cukup kita geser saklarnya ini ke posisi on yang sebelah satunya lagi sebelah kanan bisa kita awan langsung kita cabut terlebih dahulu tahun inverter sudah bisa dipakai dan karena ini compact dan tidak terlalu besar dimensinya bisa kita bawa ke kamar atau bawa ke ruang mana untuk teman-teman yang ingin menggunakan peralatan yang memakan daya cukup banyak bisa menggantinya dengan aki yang memiliki ampere yang besar seperti aki mobil karena ini hanya untuk backup power supply untuk Wifi jadi saya buatnya kayaknya kecil dan sederhana hai 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 pokok細2 Hai 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 criedoh Indonesia Demikian tadi informasi dan tayangan yang bisa saya berikan tentang pembuatan box inverter ini. Mudah-mudahan tayangan tersebut bermanfaat dan apabila ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Dan sekali lagi terima kasih sudah menonton tayangan saya, tunggu video saya selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.